Karena ini adalah agama, ini adalah ibadah, maka ilmu ini ilmu yang langka dan orang-orang yang sengaja mempelajarinya dan mengamalkannya application dan mengamalkannya di masjidnya dengan membacanya dan mendakwahkannya Maka dia akan masuk kepada pahala yang besar seperti hadith Abi Hurairah di Muslim dan Uqbah Ibn Amir dan yang lainnya Man sana fil islam sunnatan hasanah fa'alayhi ajruha wa ajru man amila biha layangkusu min ujurihim syai'ah Pukul tuh Maka di dalam hadith ini disebutkan barang siapa yang menghidupkan sunnah Yang manusia tidak melaksanakannya dan dia awal menghidupkan sunnah itu Maka fa'alayhi ajruha Bagi dia pahala yang besar dan pahala bagi dia orang-orang yang melaksanakan dan dia tidak tahu Dia mengajarkan disini ilmu kiroah kemudian muridnya pulang mengajarkan di daerahnya Dia tidak tahu dia akan mendapatkan Karena mansana sunatan hasanatan barang siapa yang menghidupkan sunnah yang termatikan Maka dia akan mendapatkan pahala-pahala yang besar Maka apalagi pelajaran kita menyebar di Youtube Meskipun ada yang tidak mau mengaku menjadi murid kita Ataupun ada yang mengambil sambil malu-malu Silahkan Allah yang maha tahu Allah yang mengetahui Siapa yang mengambil pelajaran dari kita Maka semuanya Kita dapatkan pahala Dengan mudah Dan begitu pun di dalam hadith untuk Gurobah ini Hadith yang datang dari berbagai sahabat Hadith Al-Qabid Anil Jamrah Datang dari Ibnu Mas'ud, datang dari Anas dan yang lainnya naik kepada sahih Ligoyri Sayati zamanun Akan datang suatu zaman Zamanul fitnah Zaman yang fitnahnya sangat besar Zaman Gurobah ini Maka orang yang berpegang teguh kepada agamanya Mempelajari agamanya Maka seakan-akan seperti memegang bara api Maka di zaman kita sekarang Di zaman Gurobah Orang melaksanakan sunnah Seperti menghidupkan sunnah-sunnah yang dimatikan Maka tantangan yang berat Adan dua kali di sholat fajr Melaksanakan sunnah sebelum maghrib Banyak tantangannya Kalau kita menjadi awam Dan seperti maghrib kemarin pun Kita sholat Tidak ada Yang namanya Sunnah dua rokaat sebelum maghrib Untuk merasakan tidak Di medan Di tempat-tempat masjid awam Seperti itu Maka ini tantangan yang berat Kita untuk menghidupkannya Dan begitu pun ilmu-ilmu Seperti yang kita pelajari Tantangan yang berat Karena jarangnya Maka Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Allah mudahkan ilmu ini Dan kita berharap menjadi orang-orang yang Mendapatkan pahala yang besar Karena sunnah ini termatikan Karena kejahilan Maka kita hidupkan Dan sunnah-sunnah Membaca kira'ah selain dari hafaz an'asim Maka seperti hafaz an'asim Sudah tersebar di Indonesia semenjak kecil Dari semenjak kecil anak-anak kita Belajar hafaz an'asim Maka dipikirnya Kira'ah inilah yang benar Padahal disana ada kira'ah yang lain Dan Nabi membacanya dengan Bacaan yang lain Maka seperti orang-orang yang tumbuh di Libya Dan juga di Maroko Dan juga Di Mesir Dan juga di Sudan Maka sebagian mereka mempelajari Al-Quran di Al-Jazair Dari kecil dengan kira'ah wars Maka mereka meyakini pula bahwa Al-kira'ah yang ada itu Yang benar kira'ah wars Maka disini menjadi Menjadi pendalilan Betapa Salahnya orang-orang yang Menganggap bahwa Kira'ah wars saja yang benar Karena Bagai katak dalam tempurung Dimana dia tidak mengetahui Dengan ilmunya Kira'ah yang ada Dan begitu pun orang-orang yang ada di Al-Jazair Dan yang lainnya yang kami sebutkan Hanya mempelajari Kira'ah wars Mereka tidak tahu Ada kira'ah hafaz an'asim Sebagian Maka Disini menunjukkan bahwa Jika mereka Mengatakan fitnah Ataupun Disibukkan dengan perkara yang Tidak begitu penting Maka disini kita bangga Kita menghidupkan sunnah yang termatikan Dan kita bertanya kepadanya Kamu bilang fitnah dan sebagainya Maaf Itu Kira'ah yang kamu baca Kira'ah siapa Bahkan dia tidak tahu Kira'ah yang dia baca Kira'ah hafaz An'asim Siapa asim Asim ibn Bahdallah Asim ibn Abi Nujud Mereka tidak tahu Dan selain itu Kalau kita tanya Itu kira'ahnya Nabi Terus Kira'ah wars yang kita baca Kira'ahnya Nabi atau bukan Atau kira'ah dari Ya'qub al-Hadrami yang kita baca Sirotalladina an'amta'alayhum Kemudian kira'ah dari Khalaf an'hamzah yang kita baca Sirotalladina an'amta'alayhum Itu kira'ahnya Nabi atau tidak Mereka tidak faham Alhasil Kejahilan Merata Dimana-mana Sehingga banyak sunnah-sunnah yang termatikan Orang yang menghidupkan sunnah Dikatakan fitnah Membuat fitnah Orang menghidupkan sunnah Membaca di Sholat Jum'ah Atau sholat id Sabih hisma rabbikal a'li Wih Kira'ah apa ini Bikin fitnah ini Langsung Komentarnya seperti itu Atau Halatika hadithul gosiyah Halatika Apa ini Fitnah ini Kepada kaum muslimin Maka begitulah keadaan Kejahilan yang merata Maka kita hidup di zaman Kejahilan yang merata ini Dinamakan Al-Gurubah Dan kita bangga Kita mempunyai ilmu ini Kita sebarkan Kita dakwahkan Walanahofu laumata la'imin Dan kita tidak takut Dari celaan-celaan Orang yang mencela Karena kebodohan Maka Disini kita meyakini Tadi Di hadith Al-Qabid Anil Jamrah Bahwa Akan datang fitnah Yang besar Di zaman setelah Aku meninggal Kata Nabi Maka di pada saat itu Al-Mutamasik Andini Orang-orang yang berpegang Teguh Kepada agamanya Kal-Qabid Al-Al Jamrah Seperti orang-orang Yang memegang batu bara Jika dipegang agama itu Terbakar tangannya Karena celaan Hinaan Namun jika dilempar Dilempar agamanya Hilang agamanya Dia akan hidup Seperti orang-orang Yang dalam keadaan Terjauh dari sunnah Ah aku gak mau Solat dengan sandal Ah aku gak mau Belajar kiroah-kiroah Akhirnya dihilangkan sunnah itu Kemudian Apa fahalanya Dan ini yang kita inginkan Al-Amil Al-Hadal-Fi'il Kal-Khomsina Minkum Bahwa orang yang melaksanakan Sunnah yang ditinggalkan itu Bagaikan 50 dari kalian Minna Ya Rasulullah Naam Minkum Maka disebutkan oleh para ulama Maknanya Jelas Tidak Derajatnya Seperti para sahabat Orang yang melaksanakan sunnah Di zaman Gurobak Seperti kita sekarang Kemudian lebih baik Daripada sahabat Tidak Karena Mereka jelas Berada di Atas Derajat kita As-sabikun al-awalun Mereka dijanjikan oleh Allah Dengan Masuk surga Dan disebutkan di hadith Mutafaqun alayih Dari Ibnu Mas'ud Maka jika Orang-orang di zaman Yang bukan sahabat Menginfakkan harta Segunung Uhud Mas'ud Tidak ada bandingannya Dengan Para sahabat Dari jasa-jasa Mereka membela Nabi Dan menyebarkan agama Dan menghafal agama Menjaga agama Berjihad Bertempur Bersama kufar Melawan kufar Bersama Nabi Maka Jika orang Kholafnau yang Mendapati Dia lahir Islam Dalam keadaan Jaya Raya Semua orang bisa Sholat dengan tenang Terutama di negara Islam Seperti Indonesia Dan negara Arab Maka Mereka menginfakkan Satu gunung Uhud Mas'ud Uhud Mas'ud Itu tidak Sampai kepada Nisfu So' Atau So'nya mereka Para sahabat Kesimpulannya yang diinginkan Kahom Sina Mingkum Bukan dari para Sahabat Maksudnya Mingkum dari Mingkum Kaum Muslimin Maka ditafsirkan oleh para ulama Orang yang menghidupkan Sunnah Satu Sunnah Seperti kita mengajarkan Pada hari ini Ilmu yang banyak Termatikan Dari kalangan Ahlu Sunnah Ataupun kaum Muslimin Secara umum Atau kita tadi Sholat dengan Menggunakan sandal Menghidupkan Sunnah Yang termatikan Dan melaksanakan Adan dua kali Di masjid ini Dimana Masjid-masjid yang lain Bangun Mereka orang-orang yang Menjaga masjidnya Marbot Apa panjangan Marbot Kok disebut Marbot Atau itu bahasa Sumatra Atau di Jawa juga Marbot Apa maknanya Marbot Bukan Arobi kan Inggris juga bukan Maka mereka bangun Namun Tidak menghidupkan Sunnah adan awal Marah mereka Langsung Menyalakan Al-Quran Disuruh teriak Afasi Dinyalakan Dengan suara yang keras Volume yang Pol Digas pol Maka tergaget Orang-orang Dan lama Setengah jam Ataupun Satu jam kurang Setelah itu Barulah disetel lagi Judul yang lain Allahumma Salli Alaik Ya Rasul Allah Itu yang teman-teman dengar kan Sama berarti Kita juga dengar itu Maka Adan diganti dengan Quran dan Salawat Dan ini Perkara yang Sangat menyedihkan Dan mereka bangun Bukan mereka Tidak bangun Dan bukan Masjid itu Tidak punya Marbot Ada Mu'addin Allah Inilah kita Di zaman Al-Guraba Sekarang Ada pun dari segi ilmi Kiro'ah Dan ini adalah Dari Kiro'ahnya Nabi Namun dipopularkan oleh Wars An-Nafe' Maka Wars An-Nafe' Membaca dengan Taglid Lam Dan ini Manhadnya Dari Wars An-Nafe' Dan ini Ucapan Nabi Di saat Membaca Kiro'ah Yang Sab'ah Ahruf Maka kita baca Al-Ladhinahum An-Solatihim Sahun Al-Ladhinahum An-Solatihim Sahun Dan Baqiyatul Qura Jumhur Semua Hafasan Asim Ad-Duri An-Nilkisai Khalaf An-Hamzah Ya'qub Al-Hadromi Dan Ad-Duri Dan As-Susi An-Abi Amr Maka semuanya Membaca Tarqi Kelam Al-Ladhinahum An-Solati Solati Ada pun Wars Al-Ladhinahum An-Solatihim 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 Terima kasih.